4.391 Mata indah Lady Boss sedikit bergetar. Mereka telah berada di sini selama hampir satu tahun dan telah berulang kali mengalami keanehan dan kekuatan dari angin astral tanpa bayangan ini. Selain bersembunyi di gua ini, tidak ada cara untuk menolaknya. Tapi sekarang, Yangkai telah menggunakan teknik ilahi elemen kayu untuk sepenuhnya memblokir angin astral yang mereka semua tidak berdaya melawannya. Dari sini, dapat dilihat bahwa sumber daya elemen kayu yang telah disempurnakan Yangkai sangat luar biasa. Melihat ruang rahasia tempat Yangkai berada dalam pengasingan, Boss Wanita merasa sedikit lega. Agar Yangkai dapat melakukan ini, itu menunjukkan bahwa persepsinya tentang dunia luar sangat tajam, jadi cenderanya seharusnya tidak menjadi masalah. Awalnya, dia sedikit khawatir bahwa angin astral tanpa bayangan ini akan mempengaruhi pemulihan Yangkai, tetapi sekarang tampaknya dia memiliki cara untuk melawannya dan bahkan memiliki kekuatan untuk melindungi mereka bertiga. Sekarang tampaknya meskipun bocah bau ini baru saja menembus surga orde kelima, banyak akumulasi sebelumnya tidak sia-sia. Teknik ilahi elemen kayu ini adalah fondasi yang kuat. Di dalam ruang rahasia, ekspresi Yangkai dipenuhi kegembiraan. Ketika dia baru saja memasuki surga gua tanpa bayangan ini, dia telah disapu oleh angin astral sekali, dan sebagai hasilnya, dia tertutup debu. Setelah itu, ketika dia memeriksa kerusakan pada alam semesta kecilnya, dia terkejut menemukan bahwa pohon raksasa yang dibentuk oleh teknik rahasia evergreen mengjulang benar-benar utuh. Pada saat itu, dia berspekulasi apakah teknik rahasia ini dapat memblokir invasi angin astral tanpa bayangan. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengverifikasinya. Kali ini, angin astral naik lagi, dan begitu dia merasakannya, dia segera mendesak teknik rahasia evergreen yang mengjulang. Hasilnya seperti yang dia duga. Di bawah nongan pohon raksasa, angin astral benar-benar terhalang. Yang Kai merasa lega. Dengan teknik rahasia ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang angin astral tanpa bayangan di surga gua tanpa bayangan ini. Selain itu, teknik rahasia ini tidak hanya dapat melindunginya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Di tempat seperti surga gua tanpa bayangan ini, metode ini bisa dikatakan sebagai kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Tidak perlu khawatir tentang invasi angin astral tanpa bayangan. Altar besar dari tiga kekuatan besar secara alami aman, tetapi mereka tidak dapat dipindahkan. Teknik ilahi yang Kai dapat digunakan kapan saja, dan meskipun jangkauan perlindungannya terbatas, itu bukan masalah besar. Lebih dari satu jam kemudian, angin astral surut. Yang Kai menarik teknik ilahi, dan pohon raksasa yang memenuhi gua kares perlahan menghilang. Cahaya kehijauan yang penuh vitalitas perlahan surut, dan dia terus membenamkan dirinya dalam menyerap efek buah dunia. Selama sebulan terakhir, dia terus-menerus menyerap kekuatan dunia yang dipancarkan oleh buah dunia. Saat ini, tidak hanya fondasi dunia semesta kecilnya telah diisi ulang sepenuhnya, itu juga telah sangat diperkuat. Bahkan permukaan dunia semesta kecil di dalam tubuhnya telah meluas beberapa kali. Yang Kai memiliki perasaan samar bahwa alam semesta open heaven tahap kelimanya telah mencapai batasnya. Seharusnya hanya perlu beberapa hari agar batas ini dilanggar, dan ketika saat itu tiba, sudah waktunya baginya untuk naik ke tahap ke-6. Tidak perlu khawatir tentang khasiat buah dunia. Jika Yuehe bisa maju dari tahap ke-5 ke tahap ke-6, dia secara alami bisa melakukan hal yang sama. Pada saat yang sama, di puncak gunung matahari mistik, pintu istana tiba-tiba terbuka. Tuan gunung kedua, Yunfei Bai, melangkah keluar dan melihat sekeliling dengan jijik. Dia memerintahkan, pergi dan beritahu Tuan Gunung Ketiga dan Tuan Gunung Keempat. Kumpulkan pasukan dan ikuti aku untuk menangkap jalan Lan Yuruo itu. Open heaven tahap ke-4 yang menjaga di luar istana buru-buru menjawab, Iya. Melihat ke arah kawah, wajah Yunfei Bai menjadi dingin. Terakhir kali dia menderita kerugian besar di tangan Yang Kai, itu sangat memalukan dan terhina. Luka yang menembus dadanya tidak bisa dikatakan ringan, dan butuh hampir satu bulan untuk pulih. Bahkan sekarang, ada sedikit rasa sakit di dadanya. Meskipun kondisi Yang Kai juga tidak bagus dan kepalanya hampir dipenggal, Yang Kai hanya berada di peringkat ke-5 sementara Yunfei Bai berada di peringkat ke-6. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Perbedaan antara kedua peringkat itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin Yunfei Bai tidak membenci seseorang yang satu peringkat lebih rendah darinya? Untuk cepat pulih dari luka-lukanya, dia bahkan menggunakan banyak harta penyembuhan. Hal-hal ini sangat langka di surga tanpa bayangan, dan baginya, kerugiannya tidak sedikit. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Jika Tuan Gunung pertama tidak menghargai teknik ilahi luar angkasa bocah itu dan ingin mengandalkannya untuk menemukan jalan keluar, dia akan mencabik-cabik bocah itu berkeping-keping kali ini. Namun, karena penguasa gunung telah berbicara, dia tidak dapat membunuh orang ini, tetapi setidaknya dia bisa membuatnya sedikit menderita. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah menangkap Yang Kai, dia pasti akan memotong tangan dan kakinya dan memasukkannya ke dalam toples. Adapun Lan Yoro itu, dia bertekad untuk mendapatkannya kali ini. Sebelumnya, ketika dia mengundangnya untuk bergabung dengan Mystic Sun Mountain dan memberinya posisi penguasa gunung kelima, dia sebenarnya tidak memberinya wajah. Karena dia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya, maka dia seharusnya tidak menyalahkannya karena menghancurkannya dengan kejam. Tuan Gunung Ketiga, Gengking, dan Tuan Gunung Keempat, Zouya, telah lama bersiap. Jika Yunfei Bai tidak bersikeras secara pribadi mengambil tindakan untuk membalas penghinaan mereka sebelumnya, mereka pasti sudah membawa orang ke kawah. Sekarang setelah mereka menerima berita itu, mereka secara alami tidak menunda. Segera, sejumlah besar cahaya yang mengalir terbang keluar dari Mystic Sun Mountain dan langsung menuju ke tempat Lady Boss dan yang lainnya bersembunyi. Ada lusinan orang dalam kelompok ini, dan para pemimpinnya secara alami adalah tiga penguasa gunung kelas enam. Di belakang mereka, basis kultivasi terlemah berada di Open Heaven kelas empat. Open Heaven kelas tiga tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam masalah ini, dan ada lima atau enam Open Heaven kelas lima. Kekuatan seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi Lan Yuruo dan yang lainnya. Mystic Sun Mountain selalu tahu bahwa Lan Yuruo dan yang lainnya bersembunyi di kawah. Mereka tidak menyerang sebelumnya karena penguasa gunung sedikit khawatir dengan basis kultivasi Open Heaven kelas enam wanita itu. Jika mereka benar-benar memaksanya ke sudut, meskipun Lan Yuruo tidak bisa melawan empat tangan dengan dua tinju, masih mungkin baginya untuk melukai satu atau dua dari mereka. Apalagi Yunfei Bai juga ingin menunggu Sadolet Squel melemahkan kekuatan Lady Boss dan yang lainnya. Tidak akan memakan waktu terlalu lama, hanya satu atau dua dari mereka, dan kekuatan Lan Yuruo dan yang lainnya pasti akan sangat berkurang. Ketika saatnya tiba, dia bisa mengalahkan mereka tanpa menumpahkan darah. Bahkan jika Yang Kai lari ke Mystic Sun Mountain dan bertindak liar, Yunfei Bai siap untuk segera bergerak. Sekarang para penguasa gunung menghargai kemampuan Yang Kai, di bawah dua alasan ini, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengirim pasukan untuk menghadapi Lan Yuruo. Sekelompok orang menyapu kehampaan dengan cara yang perkasa. Hanya dalam dua hingga tiga hari, mereka sudah tiba di dekat kawah. Di bawah perintah tiga penguasa gunung, kawah itu langsung dikelilingi, dan kekuatan besar dunia berfluktuasi. Di gua di bawah gunung berapi, Chef berseru, Lady Boss, orang-orang dari Mystic Sun Mountain ada di sini. Ekspresi Lady Boss serius saat dia mengangguk dan berkata, Aku tahu. Dia berbalik untuk melihat ruang rahasia tempat Yang Kai berada dalam pengasingan dan berkata, Aku akan keluar dan melihatnya. Jika ada yang salah, segera bawa Yang Kai dan tinggalkan tempat ini. Chef bertanya dengan cemas, Bagaimana denganmu? Lady Boss berkata, Jangan khawatir tentang saya, saya punya cara untuk melarikan diri. Akuntan itu melangkah maju dan berkata, Nyonya Boss, saya akan pergi bersamamu, setidaknya kita bisa saling menjaga. Ada banyak orang dari Mystic Sun Mountain kali ini, dan ketiga penguasa gunung semuanya telah datang. Aku masih bisa maju dan mundur dengan bebas sendiri, jadi kamu tidak perlu mengikutiku. Setelah mengatakan ini, Lady Boss melayang ke udara dan keluar dari gua. Tangannya terbuka, dan sebuah lorong segera terbuka di magma yang bergulir. Baik Chef maupun akuntan mengawasinya pergi dengan cemas, mata mereka penuh kecemasan. Awalnya, mereka berpikir bahwa setelah maju ke tahap kelima, mereka bisa sedikit membantu Lady Boss. Namun, dalam situasi saat ini, Open Heaven tahap kelima tidak banyak berguna sama sekali. Jika mereka benar-benar mengikutinya, mereka malah akan dimanfaatkan oleh musuh dan menjadi penghalang bagi Lady Boss. Mereka tidak bisa tidak membenci diri mereka sendiri karena sangat tidak berguna sehingga mereka tidak dapat membantu sama sekali pada saat yang genting. Memalingkan kepala untuk melihat ruang rahasia di samping, sudut mata Chef berkedut. Apa sebenarnya yang dilakukan Yang Kai? Dia telah memulihkan diri selama hampir sebulan dan dia masih belum keluar. Jika dia bisa keluar, mengandalkan teknik luar angkasa, dia setidaknya bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkan musuh. Sekarang, hajingan ini telah memulihkan diri selama sebulan dan tidak ada gerakan sama sekali. Musuh ada di depan pintunya dan dia tidak tahu sama sekali. Di luar gunung berapi, tiga penguasa gunung dari Gunung Matahari Mistik berdiri berdampingan. Ada banyak sosok di sekitar mereka dan aura mereka berfluktuasi. Melihat magma melonjak di bawah, sudut mulut Yunfei Bai sedikit melengkung. Sosok putih bersih keluar dari magma merah menyalah. Tubuhnya anggun dan anggun dalam pakaian istananya. Lady Boss berdiri dengan tenang di kehampaan, menjentikan lengan bajunya dengan ringan. Dia melihat sekeliling dengan acuh-ta'acuh, lalu memandang Yunfei Bai dan dua lainnya, dan berkata, bisnis apa yang dimiliki tiga penguasa gunung dari Gunung Matahari Mistik di sini? Yunfei Bai mencibir, kamu sudah tahu jawabannya, mengapa kamu bertanya? Kamu tahu betul di dalam hatimu mengapa kita ada di sini? Lady Boss berkata, saya bukan serangga di perut Anda, bagaimana saya tahu apa yang Anda pikirkan? Yunfei Bai mencibir, karena kamu rela berpura-pura bingung, maka teruslah bingung. Jangan menangis ketika dipukuli nanti. Lady Boss memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Yunfei Bai, meskipun kamu juga kelas enam, kamu mungkin bukan lawanku. Saya menyarankan kamu untuk kembali ke tempat asalmu, jangan sampai kamu membuat kesalahan. Yunfei Bai sangat marah, pelacur, kamu cukup sombong. Aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Dengan itu, tubuh Yunfei Bai bergetar, dan kekuatan perkasa dunia tetap berada di sekelilingnya. Dia terbang menuju Lady Boss. Gengking menggelengkan kepalanya tanpa daya, kakak kedua masih sangat pemarah. Tidak bisakah dia melihat bahwa dia dengan sengaja memprovokasi dia dan ingin melawannya sendirian? Zouya berkata, kakak kedua peduli dengan wajahnya, jadi biarkan saja. Lan Yuruo ini telah diserang oleh Sadolet Squel selama hampir satu tahun. Kekuatannya pasti tidak sebaik sebelumnya. Anda dan saya akan mendukung kakak kedua. Biarkan kakak kedua mendapatkan kembali beberapa wajah terlebih dahulu, dan kemudian kita akan mengalahkannya bersama. Gengking mengangguk sedikit. Tanpa gerakan apapun, dia tiba-tiba maju selangkah dan pergi ke sisi lain, mendukung Zouya. Sejauh mata memandang, Yunfei Bai dan Lan Yuruo sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya berada di alam Open Heaven tahap ke-6. Begitu mereka bergerak, itu menghancurkan bumi. Kekuatan dunia yang kuat dilepaskan, dan kemampuan ilahi serta teknik rahasia dilepaskan. Setelah menonton sebentar, Gengking mengangkat alisnya. Dia menemukan bahwa kekuatan Lan Yuruo benar-benar luar biasa. Meskipun kekuatannya telah melemah, dia masih seimbang dengan kakak kedua. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut. Jika Lan Yuruo berada di puncaknya, seberapa menakutkan kekuatannya. Bahkan jika dia tidak sebagus tuan gunung, dia seharusnya tidak jauh di belakang. Kultifator seperti itu memiliki dendam dengan gunung matahari yang mendalam. Sepertinya dia harus dibunuh. Kalau tidak, jika dia melarikan diri hari ini, akan merepotkan jika dia bergabung dengan Peerless Society atau Pulau Gemini di masa depan. 4.392 Setelah bertarung untuk waktu yang lama, dua Open Heaven kelas enam berimbang. Tiba-tiba, seseorang datang ke depan dan melaporkan, Tuan gunung ketiga, Tuan gunung keempat, sepertinya ada gerakan di kawah gunung berapi. Mendengar ini, Gengking menoleh dan berkata setelah beberapa saat, ini adalah dua pengikut kelas lima Lan Yuruo. Magma di bawah kawah gunung berapi melonjak. Seharusnya ada jalan rahasia yang terhubung. Kedua orang ini ingin melarikan diri ketika mereka melihatnya, situasinya buruk, Hmm. Siapa yang satunya lagi? Zouya juga melihat ke atas dan berpikir sejenak. Seharusnya orang yang menyakiti kakak kedua sebelumnya. Sepertinya dia juga dipukuli habis-habisan oleh kakak kedua. Sudah lebih dari sebulan dan dia masih koma. Sekarang dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk menggendongnya. Gengking mengangguk dan berkata, Seharusnya. Kakak keempat, Aku akan menyerahkan ketiga orang itu padamu. Jika kamu bisa menangkap mereka, kamu pasti bisa mengganggu pikiran Lan Yuruo. Kemudian kakak kedua akan lebih santai. Zouya ragu-ragu dan berkata, Kalau begitu kakak kedua. Gengking tersenyum dan berkata, Kakak keempat, jangan khawatir. Dengan aku menjaganya, kakak kedua akan baik-baik saja. Ketika waktunya tepat, aku akan bergabung dengan kakak kedua. Zouya mengangguk dan berkata, Kalau begitu aku akan pergi. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Segera, lebih dari selusin orang terbang bersamanya dan mengejar ke arah Koki dan yang lainnya. Seratus mil di depan, Koki membawa yang kai di punggungnya dan akuntan memegang sempua emas di belakang. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat banyak sosok di belakangnya dan terkejut. Koki, lari, mereka datang. Seperti yang dikatakan Gengking, magma di bawah kawah gunung berapi melonjak dan dihubungkan oleh banyak jalan rahasia. Lady Boss dan yang lainnya telah tinggal di sini selama hampir satu tahun dan akrab dengan medan di sekitarnya, untuk berjaga-jaga jika seseorang memblokir pintu suatu hari nanti. Saat Lady Boss melangkah keluar, dia mulai berkelahi dengan seseorang. Melihat situasinya buruk, Koki dan akuntan segera berlari dari pintu keluar lain bersama Yang Kai. Meskipun gerakan mereka disembunyikan, mereka masih ditemukan. Sekarang para pengejar mendekat, mereka hanya bisa berlari dengan sekuat tenaga. Keduanya hanya pada tahap kelima dari Open Heaven, dan mereka bahkan membawa beban Yang Kai. Zouya berada di tahap keenam dari Open Heaven, dan dia memiliki lebih dari selusin bawahan. Kekuatan mereka tidak seimbang sama sekali. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka sama sekali tidak cocok untuk pihak lain. Pada saat ini, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melarikan diri. Pada saat yang sama, dia diam-diam berdoa agar Lady Boss selamat. Setelah berlari beberapa saat, akuntan itu berkata dengan wajah pucat, Chef, saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Wanita itu sedikit terlalu cepat. Meskipun hanya ada satu perbedaan tahap antara Open Heaven tahap ke-6 dan Open Heaven tahap ke-5, perbedaan kekuatannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Open Heaven tahap ke-6 yang normal dapat dengan mudah menangani pengepungan 3 hingga 5 Open Heaven tahap ke-5, dan kecepatan terbang mereka juga akan lebih cepat. Zouya mengejar dengan sepenuh hati. Tidak peduli seberapa keras juru masak dan akuntan mencoba, mereka tidak dapat melepaskannya. Melihat jarak di antara mereka semakin dekat, Chef melemparkan Yang Kai, yang berada di punggungnya, ke akuntan dan berkata, kamu bawa dia pergi dulu, aku akan menahannya sebentar. Akuntan menangkap Yang Kai. Tanpa ragu-ragu, dia mengertakkan gigi, meletakkan Yang Kai di bahunya, dan berlari ke depan. Ini bukan waktunya untuk menjadi pelin-pelan. Semakin mereka menunda, semakin sulit bagi mereka berdua. Di belakangnya, Chef menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan dia berubah menjadi raksasa yang tingginya ratusan kaki. Celemek di pinggangnya berkibar tertiup angin, dan ada kata, tuh, besar di dadanya yang tampak megah dan perkasa. Chef memegang pisau di tangan kirinya dan talenan di tangan kanannya. Ekspresinya tegas, dan dia sangat tegas. Dia melemparkan talenan ke belakangnya, dan itu mengembang bersama angin, seolah-olah akan menyelimuti seluruh dunia. Zouya dan yang lainnya, yang mengejarnya, tertangkap basah dan mendarat di talenan. Segera, mereka ditahan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Chef mengangkat slatter knife, menggertakkan giginya, dan berteriak, aku akan menjadi pisaunya, dan kamu akan menjadi dagingnya. Tebas, tebas, tebas. Pisau pembantaian di tangannya menebas, dan cahaya pisau antara langit dan bumi kacau balau. Pada saat ini, seolah-olah surga dan bumi telah menjadi dapurnya, dan di dapur surga dan bumi ini, dia mengendalikan segalanya. Zouya terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Open Heaven kelas 5 dapat melepaskan teknik ilahi yang begitu ganas. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Open Heaven kelas 5 biasa. Bahkan jika dia adalah Open Heaven kelas 6, dia tidak bisa menahan perasaan ngeri ketika dia mendarat di talenan ini, seolah-olah dia benar-benar akan dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berani lalai. Dengan teriakan, dia mengaktifkan kekuatan besar dunia, dan dengan setiap gerakan yang dia buat, dia mengembangkan serangkaian teknik rahasia teknik ilahi yang bergemuruh ke arah Cef. Selusin Open Heaven kelas menengah yang dia bawa juga tidak tinggal diam. Masing-masing dari mereka mengeksekusi teknik rahasia dan artefak mereka. Untuk sesaat, kekuatan surga dan bumi yang perkasa berada dalam kekacauan. Dalam waktu kurang dari tiga napas, tubuh besar Cef tiba-tiba terlempar ke belakang, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Seperti balon yang kempes, dia tiba-tiba menyusut kembali, dan talenan antara langit dan bumi itu juga menunjukkan bentuk aslinya lagi, dan dia menariknya. Cahaya pedang menghilang, dan kekuatan surga dan bumi yang perkasa menjadi tenang. Zoya mendongak dan melihat Cef memuntahkan darah saat melarikan diri. Tubuhnya yang gemuk memiliki kelincahan yang tak terlukiskan. Wajahnya langsung memerah, dan dia berteriak, kejar dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Dia, Open Heaven kelas 6, secara pribadi memimpin tim, tetapi sebenarnya diblokir oleh Open Heaven kelas 5. Meskipun itu hanya beberapa saat, itu sudah cukup untuk membuat orang merasa malu, belum lagi dia masih memiliki lebih dari selusin orang di bawah komandonya. Pada saat yang sama, situasi di pihak Lady Boss juga sangat buruk. Young Fei Bai tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan dia sedikit malu. Melihat ini, Gengking segera turun tangan untuk membantu. Ketika dua penguasa gunung-gunung suan yang bergabung, mereka bahkan bisa melawan Open Heaven kelas 7. Mereka terkejut menemukan bahwa Lan Yuruo ini benar-benar bisa menghadapinya. Gengking ngeri. Sebelumnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Lan Yuruo ini tidak sekuat penguasa gunung di puncaknya, dia seharusnya tidak terlalu jauh. Tapi sekarang, sepertinya di puncaknya, dia pasti berada di level yang sama dengan Tuan Gunung. Mereka berdua adalah Open Heaven kelas 6 puncak, sosok kuat yang hanya selangkah lagi dari Open Heaven kelas 7. Jika tidak, setelah mengalami pengaruh dari Sadoless Gale selama hampir satu tahun, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Tapi, ini adalah akhirnya. Tidak peduli seberapa kuat Lan Yuruo ini, dia harus dimakamkan di sini hari ini. Mereka berdua sudah bergerak, dan banyak kultifator kelas menengah yang mereka bawa juga bergabung untuk ikut campur. Bahkan jika Lan Yuruo memiliki kemampuan yang hebat, dia bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pertempuran sengit masih dalam ayunan penuh. Ada terus-menerus orang yang terluka dan mundur dari kultifator Gunung Suanya. Mereka semua secara tidak sengaja terluka oleh Lady Boss. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tujuh atau delapan kultifator kelas menengah telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Salah satunya bahkan tak sengaja tewas di tempat. Hasil pertarungan Lady Boss sangat brilian, tapi dia juga terluka. Dalam keadaan seperti itu, sudah sangat sulit baginya untuk bertahan sampai sekarang. Jika bukan karena Gengking dan Yunfeibei khawatir bahwa mereka akan memaksanya terlalu keras dan menyeret mereka ke bawah bersamanya, situasi Lady Boss akan menjadi lebih sulit. Pada saat tertentu, Gengking, yang menyerang Lady Boss dari kedua sisi dengan Yunfeibei, tiba-tiba bersinar di matanya. Tubuhnya, yang awalnya bersiap untuk mundur, tiba-tiba bergegas ke depan. Tangannya terbalik, dan teknik ilahi meletus, membombardir Lady Boss dengan ganas. Pada saat itu, dia menemukan bahwa Lan Yuruo secara tidak sengaja mengungkapkan sebuah kekurangan. Dalam pertempuran antara kultifator, hidup dan mati dipertaruhkan. Cacat kecil ini sudah cukup untuk menulis ulang situasi pertempuran. Kekuatan besar langit dan bumi bergetar, dan teknik ilahi dengan keras tercetak pada tubuh lemah Lady Boss. Divine teknik meletus, dan tubuh Lady Boss tiba-tiba meledak, berubah menjadi bubuk halus yang memenuhi langit. Yunfeibei tercengang. Dia berdiri terpaku di tanah dan berkata dengan tidak percaya, dia sudah mati. Gengking juga tercengang. Dia mengerutkan kening, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Divine tekniknya memang luar biasa, tapi Lan Yuruo ini bukanlah kesemak lembut yang bisa dengan mudah dicubit. Bagaimana dia bisa terbunuh dalam sekejap? Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa di magma yang bergelombang, sepertinya ada sosok yang berkedip dan menghilang, bergegas ke dalamnya. Itu tubuh palsu. Lan Yuruo telah melarikan diri. Gengking berteriak, Kemana kamu pergi? Yunfeibei berteriak saat tubuhnya tiba-tiba jatuh ke arah kawah gunung berapi. Kakak kedua, tunggu sebentar. Hati-hati, ini jebakan. Gengking berteriak, tapi sudah terlambat. Yunfeibei sangat ingin mengejar musuh, jadi dia langsung bergegas ke magma dan menghilang. Gengking tidak punya pilihan selain mengikutinya. Namun, sebelum dia bisa bergegas ke magma, dia melihat magma di bawah tiba-tiba meledak, dan kekuatan besar dunia meletus. Tampaknya teknik ilahi telah berkembang. Kemudian, Yunfeibei berteriak sedih dan terbang kembali dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ada penyok besar di dadanya, dan auranya berfluktuasi. Jelas, dia telah menderita kerugian besar. Wah, Yunfeibei memuntahkan seteguk darah dan meraung dengan wajah ganas, pelacur, jalang, beraninya kau menipuku. Gengking terdiam. Amarah kakak keduanya yang berapi-api memang mudah menderita kerugian. Magma perlahan menjadi tenang. Namun, ketika Gengking melihat magma panas yang mendidih di bawah, dengan Yunfeibei sebagai contoh, dia tidak berani buru-buru masuk lebih dalam. Dia takut Lan Yuruo masih terbaring dalam penyergapan di bawah. Dia menoleh untuk melihat Open Heaven tahap kelima, dan matanya meledak dengan tatapan galak, turun dan lihatlah. Tahap kelima Open Heaven meringku, tetapi dia tidak bisa menahan, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergegas ke magma. Setelah beberapa saat, pria itu bergegas keluar lagi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada jejak wanita itu. Dia seharusnya melarikan diri. Lari, kemana dia bisa melarikan diri? Mata Yunfeibei merah, dan dia membenci bos wanita sampai ke intinya, turun, kalian semua. Temukan wanita itu bahkan jika kamu harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Gengking berkata, kakak kedua, kamu tidak perlu melakukan ini. Jika Lan Yuruo melarikan diri, dia pasti pergi mencari pengikutnya. Sekarang kakak keempat mengejarnya, kita hanya perlu bertemu dengan kakak keempat, dan kita bisa menemukan jejak Lan Yuruo. Yunfeibei menoleh dan melihat ke atas, begitukah? Bagaimana jika dia tidak pergi? Gengking berkata, kakak kedua, percayalah padaku kali ini. Kurasa Lan Yuruo juga orang yang peduli dengan hubungan lama. Dia tidak akan mengabaikan hidup dan mati pengikutnya. Yunfeibei merenung sejenak dan menganggu, oke, ayo cari kakak keempat. Dia meludahkan seteguk darah ke samping dan mengambil nafas dalam-dalam. Dadanya benar-benar merasa sangat sakit. Di sisi lain, Juru Masak dan akuntan pucat, dan mereka terus berdarah saat berlari. Sebelumnya, Juru Masak menggunakan teknik rahasia untuk memblokir Zouya dan yang lainnya untuk beberapa saat, tetapi tidak lama kemudian, Zouya membawa orang untuk mengejar mereka. Sebagai upaya terakhir, akuntan hanya bisa gigit peluru dan melawan. Akibatnya keduanya terluka, dan para pengejar di belakang mereka semakin mendekat. Membawa yang ke di punggungnya, Jeff memarahi sambil berlari, hajingan kecil, kamu masih belum bangun. Jika kamu tidak bangun, kami akan mati. Ketika itu terjadi, kakak akan melemparkanmu ke wanita itu dan merobek tubuhmu menjadi 10 ribu keping. 4.393 Saat dia mengutuk, Jeff tidak melambat sama sekali. Sayangnya, Zouya lebih kuat dari mereka dan tidak bisa melepaskannya sama sekali. Melihat para pengejar akan mendekat, akuntan itu berteriak, Pergilah, aku akan bertarung dengannya. Saat dia berbicara, dia berbalik menghadap Zouya. Koki terkejut dan berteriak, Tidak. Tapi bagaimana dia bisa menghentikannya? Sambil menggertakkan giginya, dia juga berbalik dan mengikuti. Akuntan itu berbalik dan berkata dengan marah, Mengapa kamu mengikutiku? Ekspresi Jeff tegas, Kita tidak bisa melarikan diri. Jika kita mati, kita mati bersama. Bahkan jika kita mati, kita akan menggigit sepotong dagingnya. Mata akuntan itu menjadi gelap dan dia mengangguk dengan berat. Jeff dengan cepat mengeluarkan ikat pinggang kain dan mengikat yang kai di punggungnya dengan erat. Dia memegang pisau dapur di satu tangan dan talenan di tangan lainnya, siap untuk bertarung. Tiba-tiba, aliran cahaya datang dari belakang Zouya seperti kilat dan bergegas ke formasi musuh. Dimanapun aliran cahaya itu lewat, sekelompok Open Heaven kelas 4 dan kelas 5 terlempar dan dipaksa mundur. Banyak dari mereka memuntahkan darah dan terluka di tempat. Zouya terkejut dan berbalik untuk melihat, matanya dingin dan galak. Dia mengaktifkan kekuatan besar dunia dan bertukar beberapa pukulan dengan aliran cahaya itu. Boom, 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 boom. Ledakan keras terdengar dan langit berubah warna. Aliran cahaya melewati Zouya dan dengan cepat pergi jauh, mendarat di samping chef dan akuntan. Lady Boss, Koki dan akuntan sama-sama senang. Aliran cahaya itu adalah Lady Boss yang telah melarikan diri dari Gengking dan Yungfei Bai. Wajah Lady Boss sedikit pucat. Dia menyeka darah di sudut mulutnya dan mengulurkan kedua tangannya, memegang satu orang di masing-masing tangan. Dia berteriak, pergi. Koki dan akuntan tanpa sadar terbang ke udara. Nona Boss, kamu terluka. Chef melihat darah di sudut mulut Lady Boss dengan ekspresi khawatir. Itu hanya luka kecil. Lady Boss memandang Yangkai di punggungnya. Dia belum bangun. Koki menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak tahu apakah dia berada pada saat kritis penyembuhan. Berbicara secara logis, dengan keributan besar, bahkan jika Yangkai sedang dalam penyembuhan, dia seharusnya waspada, tetapi dia menutup matanya sepanjang waktu, seolah-olah dia telah memutuskan semua kontak dengan dunia luar, membuat mereka sangat pasif. Haruskah kita membangunkan orang ini? Tanya Koki. Tidak. Nyonya Boss menggelengkan kepalanya. Yangkai bukanlah seseorang yang tidak tahu gawatnya situasi. Pada saat ini, dia harus menyadari segala sesuatu di dunia luar. Dengan kata lain, dia harus menyadari situasi saat ini. Alasan mengapa dia tidak bangun pasti karena dia tidak bisa memaksa menyela dia jelas bukan hal yang baik. Kita mau kemana sekarang? Akuntan itu bertanya sambil berbalik untuk melihat para pengejar di belakangnya. Bahwa Zoya dan orang-orangnya masih seperti belatung di tulang tarsal, mengejar mereka tanpa menyerah. Lady Boss menjawab, Pulau Gemini. Sebelumnya, dia tidak mau bergabung dengan salah satu dari tiga kekuatan. Pertama, itu karena dia baru saja tiba di Sadoles Paradise dan tidak jelas tentang situasi di sini. Kedua, itu karena begitu dia bergabung dengan salah satu dari tiga kekuatan, dia akan terikat pada salah satu dari mereka di masa depan. Faktanya, setelah mengetahui bahwa Sadoles Grotto Heaven hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar, Lady Boss sudah mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan salah satu keluarga. Gunung Matahari yang mendalam memiliki dendam dengannya, sehingga mereka dapat dikecualikan. Satu-satunya yang tersisa adalah Peerless Society dan Pulau Gemini. Di antara mereka, Pulau Gemini adalah yang terlemah dengan hanya dua Open Heaven kelas 6. Secara alami, itu adalah pilihan terbaik. Dia telah mengunjungi Pulau Gemini beberapa hari yang lalu, dan dua penguasa pulau di Pulau Gemini sangat menyambut kedatangannya. Mereka juga memiliki niat untuk mengikatnya selama percakapan mereka. Lady Boss awalnya berencana untuk meminta pendapat yang Kai, Chef, dan yang lainnya sebelum memutuskan apakah akan bergabung dengan Gemini Island atau tidak. Siapa yang tahu bahwa sebelum Yang Kai bangun, tiga penguasa gunung dari Gunung Matahari mendalam akan datang mengetuk pintu mereka. Sekarang mereka tidak punya pilihan, mereka hanya bisa pergi ke Pulau Gemini. Jika Pulau Gemini dapat menerima mereka, mereka mungkin dapat menghindari krisis ini. Ada sebuah danau besar di Sadoles Paradise. Itu menempati area yang luas, dan ada dua pulau kecil di danau. Kedua pulau kecil ini sangat mirip dalam bentuk dan ukuran. Mereka terhubung erat satu sama lain, itulah sebabnya mereka disebut Pulau Gemini. Lady Boss memimpin juru masak dan akuntan dan melaju menuju Pulau Gemini dengan tujuan yang jelas. Di belakang mereka, Zouya mengejar dari dekat. Dalam waktu kurang dari dua hari, Yunfei Bai dan Gengking juga memimpin orang-orang mereka untuk bergabung dengan mereka. Melihat ke arah di mana Lady Boss dan yang lainnya melarikan diri, Gengking berkata sambil berpikir, Lan Yuruo itu ingin pergi ke Pulau Gemini. Kapan dia melakukan kontak dengan Pulau Gemini? Yunfei Bai mendengus dingin, pelacur ini adalah Open Heaven kelas 6. Pulau Gemini secara alami ingin mengikatnya. Aku khawatir mereka sudah terhubung dengannya. Ayo kejar dia dengan cepat. Kita tidak bisa membiarkannya mencapai Gemini Pulau. Jika dia benar-benar menggabungkan kekuatan dengan Hua Yong dan Sumudan, mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Hua Yong dan Sumudan yang dia sebutkan adalah dua penguasa pulau di Pulau Gemini. Mereka juga suami istri. Dikatakan bahwa mereka telah berada di Sadoles Paradise untuk waktu yang lebih lama daripada Tuan Pulau Pertama. Gengking memutar matanya dan tertawa kecil, Lan Yuruo ini hanya berada di sini untuk waktu yang singkat. Aku khawatir dia tidak tahu temperamen Hua Yong dan istrinya. Dia putus asa. Kakak kedua, jangan khawatir. Jika dia benar-benar pergi ke Pulau Gemini, itu akan menjadi hal yang baik. Yunfei Bai menatap dan berkata, bagaimana ini bagus? Gengking berkata, Kakak kedua, apakah kamu tidak tahu seperti apa Hua Yong dan istrinya ini? Meskipun keduanya berada di alam Open Heaven tahap ke-6, yang sama dengan kamu dan aku, mereka berhati-hati dan pemalu seperti tikus. Mereka merekrut Lan Yuruo karena mereka menghargai basis kultivasi alam Open Heaven tahap ke-6-nya dan ingin mengikatnya untuk bertarung melawan gunung matahari yang mendalam dan masyarakat tanpa tanding. Tetapi jika kita bertiga secara pribadi mengejar mereka, apakah menurut Anda mereka akan memiliki keberanian untuk menerima kita? Yunfei Bai merenung sejenak dan menganggu, ya, pasangan ini selalu pemalu. Jika mereka tahu tentang dendam antara wanita itu dan gunung matahari mendalam saya, saya khawatir mereka akan menolaknya. Zouya berkata, jika mereka ditolak, maka mereka tidak akan punya jalan keluar. Mata Yunfei Bai berbinar. Melihat ke depan, dia tersenyum sinis dan berkata, ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak ingin mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi kamu ingin menerobos masuk. Dia dalam suasana hati yang baik dan tidak terburu-buru untuk mengejar mereka. Bagaimanapun, dia tertinggal di belakang Lady Boss dan yang lainnya dengan santai. Dua hari kemudian, sebuah danau berkilauan mulai terlihat. Lady Boss memimpin juru masak dan akuntan untuk berjalan di atas air dan segera tiba di depan Pulau Gemini. Ada batasan di luar Pulau Gemini, dan kabut menyelimuti, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Lady Boss buru-buru mengeluarkan token GEOG dan menuangkan kekuatan ke dalamnya. Token GEOG tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke arai dan menghilang. Token GEOG ini diberikan kepadanya oleh dua master pulau dari Pulau Gemini ketika dia mengunjungi Pulau Gemini terakhir kali. Itu bisa digunakan untuk komunikasi, dan mereka menantikan dia bergabung dengan Pulau Gemini suatu hari nanti. Setelah token GEOG masuk, Boss wanita melihat ke belakang dan melihat aliran cahaya mengalir dari Cakrawala. Mungkin butuh waktu kurang dari setengah cangkir teh untuk sampai ke sini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Beberapa saat kemudian, kabut di barisan berguling dan sesosok berjalan keluar. Itu adalah Open Heaven kelas 4. Dia mengenakan jubah pendek dan tampak cerdas dan berpengalaman. Open Heaven kelas 4 melihat keluar dan melihat Lady Boss. Ekspresinya segera berubah serius, jadi itu nyonya lan. Saya harap nyonya akan memaafkan saya karena terlambat untuk menyambut Anda. Lady Boss juga datang ke sini terakhir kali, jadi dia secara alami mengenalinya. Tidak apa-apa. Saya harus menyusahkan Anda untuk memberitahu dua tuan pulau bahwa saya menyetujui semua persyaratan yang mereka buat terakhir kali. Saya juga bersedia bergabung dengan Pulau Gemini, kata bos wanita. Open Heaven kelas 4 terkejut. Meskipun dia tidak tahu kondisi apa yang dibuat kedua master pulau terakhir kali, dia hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dan tidak perlu bertanya terlalu banyak. Dia segera berkata, tolong tunggu sebentar, nyonya. Mengatakan demikian, dia kembali ke Arai. Sebelum dia pergi, dia melihat kekejauhan sambil berpikir. Di Pulau Gemini, di Petak Bunga, seorang pria paruh baya dengan mahkota giok di kepalanya menemani seorang wanita hamil yang mengenakan pakaian istana saat mereka berjalan-jalan di Petak Bunga. Aroma bunga memenuhi udara, dan semua jenis bunga berwarna-warni, bersaing satu sama lain dalam hal keindahan. Wanita itu memegang perutnya dengan kedua tangan, dan pria paruh baya itu menopang lengannya. Dari waktu ke waktu, dia akan menundukkan kepalanya untuk melihat perutnya yang membuncit dengan wajah penuh kegembiraan. Kedua orang ini adalah dua master pulau dari Pulau Gemini, Hua Yong dan Sumudan. Hua Yong menemani Nyonya saat mereka berjalan melewati petak bunga dan berkata dengan hangat, Nyonya, apakah Anda suka taman seratus bunga ini? Saya menyuruh orang memindahkan semua bunga dan tanaman di sini dari luar. Ada beberapa jenis yang bisa tidak terlihat di dunia luar. Sumudan tersenyum hangat, Tuan, untuk apa Anda mengalami semua masalah ini? Bunga dan tanaman ini tidak dapat dikultifasikan atau dimakan. Jika Anda membiarkan bawahan Anda melakukan ini, saya khawatir mereka akan mengeluh. Hua Yong berkata, siapa yang berani mengeluh? Dia berjalan di depan Nyonya-nya dan berjongkok, meletakkan kepalanya di perutnya yang membuncit. Selain itu, jika Nyonya senang, Linir akan bahagia dan dia akan bisa keluar lebih awal. Wajah Sumudan sedikit merah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mengangkat satu jari dan menjulurkan kepalanya, Tuan, cepat bangun! Jangan membodohi dirimu sendiri! Hua Yong meraih tangannya dan dengan lembut mengusapnya di pipinya. Dia mendongak dan tersenyum, siapa yang berani menertawakanku? Melapor kedua Tuan Pulau. Pada saat ini, seseorang bergegas masuk dari luar. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Tuan Pulau pertama berjongkok di depan Tuan Pulau kedua, meraih tangan Tuan Pulau kedua dan meletakkannya di wajahnya. Wajah Tuan Pulau kedua memerah, tampak seperti sedang jatuh cinta. Dia bingung harus berbuat apa. Wajah Sumudan bahkan lebih merah. Dia sangat malu. Hua Yong perlahan meluruskan tubuhnya dan meluruskan wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan terbatuk ringan, ada apa. Orang itu menatap jari-jari kakinya dan berkata, Nyonya Lan Yuruo telah datang lagi. Dia berkata bahwa dia telah menyetujui persyaratan yang diajukan oleh dua Tuan Pulau dan bersedia bergabung dengan Pulau Gemini kami. Hua Yong dan Sumudan saling memandang ketika mereka mendengar ini. Mereka berdua sangat gembira. Yang pertama tertawa keras, bagus, sangat bagus. Meskipun ada kultifator alam Open Heaven yang jatuh ke surga tanpa bayangan ini dari waktu ke waktu, hanya ada sedikit kultifator alam Open Heaven kelas 6. Jika kita bisa membuat Lan Yuruo bergabung dengan kita, maka kekuatan Pulau Gemini kita akan meningkat pesat. Dia berbalik untuk melihat orang yang melaporkan berita itu dan bertanya, apakah Nyonya Lan masih di luar? Orang itu berkata, Nyonya Lan sedang menunggu di luar. Cepat undang dia masuk, Hua Yong memerintahkan. Tiba-tiba, dia berkata, tidak, 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 kita berdua akan mengundangnya secara pribadi. 4.394, Lan Yuruo adalah Open Heaven tahap ke-6. Jika dia benar-benar bergabung dengan Pulau Gemini, dia akan menjadi Master Pulau Ketiga, tepat di bawah mereka. Secara alami, dia memenuhi syarat untuk disambut secara pribadi. Tanpa menunggu dia dan Sumudan bergerak, informan itu melanjutkan, ada satu hal lagi yang perlu saya laporkan kepada dua tuan pulau. Nyonya Lan tampaknya terluka, dan dari pengamatan bawahan ini sebelumnya, seharusnya ada beberapa orang pengejar di belakangnya. Pengejar? Pengejar apa? Hua Yong mengerutkan kening. Kultifasi Lan Yuruo berada di tahap ke-6 Open Heaven. Siapa di gua tanpa bayangan ini yang bisa melukainya dan bahkan berani mengejarnya? Dia samar-samar merasa bahwa Lan Yuruo datang untuk mencari perlindungan begitu cepat. Sepertinya ada beberapa rahasia. Utusan itu berkata, dua tuan pulau telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir, jadi Anda tidak tahu banyak tentang dunia luar. Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa Nyonya Lan memiliki dendam dengan gunung kedua. Tuan dari gunung matahari yang mendalam. Saat dia berbicara, Sumudan tiba-tiba melambaikan tangannya. Air di sekitarnya menarik dan mengembun menjadi cermin air di depannya. Sebuah pemandangan tercermin di cermin air. Itu adalah pemandangan di luar pulau Gemini. Melalui cermin air, orang dapat dengan jelas melihat bahwa Lan Yuruo sedang menunggu di luar batasan dengan tiga petugas. Salah satu dari mereka tidak sadarkan diri dan berbaring telentang. Melihat lebih jauh ke kejauhan, ekspresi Sumudan sedikit berubah. Tiga master gunung dari gunung matahari yang mendalam. Ekspresi Huayong juga berubah serius. Melalui cermin air, dia menatap Yunfei Bai yang agresif dan yang lainnya. Gunung matahari mendalam memiliki empat master gunung tahap ke-6. Kali ini, tiga dari mereka dikirim, dan mereka bahkan membawa begitu banyak orang. Jelas bahwa gunung matahari mendalam bertekad untuk menang. Apa dendam antara Nyonya Lan dan tuan gunung kedua dari gunung matahari mendalam? Huayong bertanya, bingung. Karena istrinya sedang hamil, dia telah menemaninya di Pulau Gemini baru-baru ini dan tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Sebelum Lan Yoruo mengunjungi Pulau Gemini terakhir kali, dia bahkan tidak tahu bahwa ada Open Heaven tahap ke-6 di surga gua tanpa bayangan. Sekarang dia melihat adegan ini, dia secara alami tidak mengerti. Utusan itu menjawab, saya juga tidak terlalu yakin tentang spesifiknya. Namun, Mystic Sun Mountain selalu kurang ajar dalam perilaku mereka, dan tuan gunung kedua, Nyun Fei Bai, adalah seorang lecer. Nyonya Lan baru saja memasuki gua tanpa bayangan, jadi dia tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Siapa tahu, konflik mungkin muncul karena sesuatu. Huayong mengangguk ringan dan berkata dengan wajah muram, saya bertanya-tanya mengapa Lan Yoruo setuju untuk bergabung dengan Kepulauan Gemini saya begitu mudah. Ternyata dia terpaksa meminjam kekuatan Kepulauan Gemini saya untuk berlindung. Hef, dia telah membuat rencana yang bagus. Su Mudan sedikit mengernyit dan berkata, Tuan berarti. Huayong berkata, jika dia setuju untuk bergabung dengan Pulau Gemini saya terakhir kali, saya akan menyambutnya dengan tangan terbuka, tetapi kali ini, dia memiliki niat untuk menggunakan Pulau Gemini saya, jadi itu bukan terserah padanya. Jika saya menerimanya, bukankah aku akan menimbulkan murka dari gunung matahari yang mendalam. Su Mudan berkata dengan cemas, tapi jika kita tidak membiarkannya masuk, dia tidak akan bisa melawan Yunfei Bai dan yang lainnya sendirian. Itu urusannya. Huayong perlahan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat istrinya. Apa yang Nyonya pikirkan? Su Mudan merenung sejenak dan berkata, jika kita bisa membuat Nyonya Lan bergabung dengan Pulau Gemini kita, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat dan kita akan memiliki modal untuk melawan gunung matahari yang mendalam dan masyarakat tanpa tandingan. Meskipun ketiganya kekuatan utama gua tanpa bayangan tidak pernah saling menyinggung, Pulau Gemini kita selalu dirugikan. Bahkan wilayah yang kita kendalikan di luar jauh lebih sedikit daripada dua kekuatan utama lainnya. Nyonya mau menerimanya. Huayong bertanya. Su Mudan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tuan, Anda bisa membuat keputusan. Huayong menundukkan kepalanya dan melihat perut istrinya yang bengkak dan matanya dengan cepat menjadi tegas. Jangan memperhatikan dia. Diakui, menerima Lan Yuruo akan sangat meningkatkan kekuatan Pulau Gemini. Namun, Yunfei Bai dan yang lainnya datang dengan agresif. Bagaimana mungkin mereka menyerah? Ketika saatnya tiba, mereka pasti harus bertarung. Dengan kondisi istrinya saat ini, bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Siapa yang akan bertanggung jawab jika bayi tidak sengaja terkena? Setelah bertahun-tahun, suami dan istri itu akhirnya memiliki anak sendiri. Secara alami, mereka menghargainya. Su mudan menghela nafas sedikit. Sebagai seorang wanita, dia secara alami bersimpati dengan situasi Lan Yuruo saat ini, tetapi dia harus mempertimbangkan anak di dalam perutnya. Dia benar-benar tidak berdaya. Di luar batasan Pulau Gemini, hati Lady Boss perlahan tenggelam. Kedua master pulau dari Pulau Gemini tidak muncul, mereka juga tidak menunjukkan tanda-tanda pembukaan pembatasan. Niat mereka sudah sangat jelas. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Dia tidak dalam posisi untuk menyalahkan atau membenci mereka. Meskipun dia sudah memiliki niat untuk bergabung dengan Pulau Gemini, memang agak tidak pantas untuk terburu-buru saat ini. Dia juga terpaksa membuat pilihan ini karena dia tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, mengapa dia membawa masalah bagi orang lain? Melihat para pengejar di belakang akan mengejar, Lady Boss membuat keputusan cepat. Ayo pergi. Dengan dorongan kekuatannya, dia membungkus Koki dan yang lainnya dan hendak bergegas ke arah lain. Kemana kamu pergi? Sebuah teriakan keras terdengar saat sesosok muncul dari sisi lain. Itu adalah penguasa gunung ketiga dari Gunung Matahari Mistik, Gengking. Tidak diketahui kapan orang ini diam-diam pindah ke sisi lain, menghalangi jalan Lady Boss dan yang lainnya. Teknik define digunakan, dan Lady Boss buru-buru merespons. Dia tidak punya pilihan selain dipaksa kembali ke posisi semula. Desir, desir, desir. Suara pecahnya udara terdengar, dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Segera, mereka dikelilingi dengan ketat ke segala arah. Lady Boss melihat sekeliling dengan dingin, dan tatapannya menyapu melewati tiga penguasa gunung dari Mistik Sun Mountain satu per satu. Ekspresi Yunfei baik dingin dan tegas. Dia dengan keras meludahkan seteguk air liur, mengangkat dagunya, dan menatap Lady Boss dengan ekspresi puas. Lari, lari lagi. Aku ingin melihat kemana kamu bisa lari kali ini. Lady Boss menatapnya dengan tenang, tidak mengatakan sepatah katapun. Yunfei baik melirik Pulau Gemini, yang tertutup kabut bergulir, dan mencibir. Kamu ingin berlindung di Pulau Gemini? Mengapa kamu tidak bertanya-tanya tentang temperamen pasangan sampah itu? Apakah kamu pikir mereka punya nyali untuk menerimamu? Di dalam Pulau Gemini, ekspresi Huayong tenggelam, dan dia mendengus keras. Cermin air tidak hanya dapat memantulkan pemandangan di luar, tetapi juga memancarkan suara. Dia secara alami mendengar kata-kata Yunfei baik. Yunfei baik dengan bangga berteriak, Huayong, sumudan, wanita ini ingin berlindung di Pulau Gemini Anda. Apakah Anda ingin membuka batasan dan membiarkannya masuk? Tidak ada gerakan dari dalam batasan. Yunfei baik merentangkan tangannya dan berkata, lihat, mereka bahkan tidak berani menjawab. Apakah kamu masih mengharapkan mereka untuk melindungimu? Naif. Zouya mengerutkan kening. Kakak kedua, ada urusan penting yang harus kita tangani. Memprovokasi orang lain di depan pintu mereka seperti ini benar-benar terlalu arogan. Meskipun gunung matahari mendalam memang lebih kuat dari Pulau Gemini, mereka masih memiliki dua open heaven kelas enam yang mengawasi mereka. Bahkan seekor kelinci pun akan menggigit jika terpojok. Yunfei baik mendengus dan menatap Lady Boss Jalang, aku akan memberimu pilihan. Jika kamu tidak ingin mati, maka patuhlah menjadi wanitaku. Jika tidak, hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Gengking merasa tidak berdaya. Kakak laki-lakinya yang kedua lebih peduli pada wanita daripada kehidupan. Sebelumnya, dia tidak tahu tentang latar belakang Lan Yuruo, tetapi setelah pertempuran hari ini, dia tahu bahwa Lan Yuruo tidak kalah dengan Tuan Gunung. Meskipun saudara keduanya juga merupakan open heaven kelas 6, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Hanya dengan membunuhnya dia bisa mencegah masalah di masa depan. Pada saat ini, saudara laki-laki keduanya masih memikirkan penampilan wanita ini. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Lady Boss dengan dingin menatap Yunfei baik. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa berbicara begitu banyak omong kosong? Kamu memiliki banyak orang. Aku, Lan Yuruo, bukan tandinganmu, tetapi sebelum aku mati, aku dapat menyeret satu atau dua darimu bersamaku. Aku hanya tidak tahu siapa di antara kalian yang akan sangat sial. Kamu masih berani begitu sombong. Yunfei baik sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Kakak ketiga, kakak keempat, ikut aku dan bunuh wanita ini. Niat membunuh merajalela di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan kapak raksasa. Kapak itu setinggi dua orang dan bersinar cemerlang. Satu pandangan dan orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Melihat Yunfei baik mengeluarkan artefak ini, Gengking tahu bahwa saudara keduanya sangat ingin membunuh. Kalau tidak, dia tidak akan begitu menentukan dalam langkah pertamanya. Dia bertukar pandang dengan Zouya dan juga mengeluarkan artefak mereka sendiri. Mereka bertiga segera menerkam ke arah Lady Boss dalam formasi segitiga. Sebelum mereka tiba, angkatan dunia yang penuh semangat itu telah mengisi kekosongan. Di Pulau Gemini, Sumudan sepertinya tidak tahan melihat ini. Akhir dari Lan Yuruo sudah bisa diramalkan baginya untuk bertarung satu lawan tiga orang dari alam yang sama. Dia menghela nafas sedikit dan memalingkan wajahnya. Dia awalnya seorang wanita yang lembut. Sejak dia hamil, pikirannya menjadi lebih sensitif. Bagaimana dia bisa tahan melihat pemandangan berdarah seperti itu? Kekuatan dunia dari tiga alam Open Heaven tahap ke-6 menekan mereka. Si Juru Masak dan Akuntan tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas. Mereka merasa seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka dan bahkan sosok mereka tampak lebih pendek. Dan ini hanyalah sisa dari kekuatan mereka. Di tengah dari tiga aura Open Heaven peringkat ke-6 yang hebat, Lady Boss perlahan menutup matanya dan dengan lembut menarik nafas. Si Juru Masak dan Akuntan melebarkan mata mereka untuk mengantisipasi seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Pada saat berikutnya, Lady Boss membuka matanya. Mata Poenix-nya seperti kilat. Lapisan cahaya merah gelap tiba-tiba merayapi sekunjur tubuhnya seolah-olah memiliki pikirannya sendiri benar-benar menyelimuti dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Serangkaian suara berderak terdengar. Ketika lampu merah menghilang, Boss wanita sudah ditutupi dengan lapisan baju besi merah tua. Armor itu sangat dekat dengan tubuhnya, menggambarkan sosoknya yang anggun dan bergerak. Itu dipenuhi dengan kecemerlangan dan spiritualitas. Di pundaknya, dua tubuh naga terjalin. Mata naga itu bergerak seolah-olah mereka hidup. Kepalanya ditutupi dengan helm bunga sakura yang menutupi pipinya, hanya memperlihatkan matanya yang mencuri jiwa. Lengannya ditutupi dengan pelindung lengan yang kokoh. Tangannya tiba-tiba mengepal dalam kehampaan. Pedang merah tua raksasa muncul dari udara tipis, seolah-olah dia telah menariknya keluar dari kehampaan. Angin kencang bertiup, dan ombak di danau naik dan turun. Lady Boss tiba-tiba berubah menjadi ksatria wanita berbaju besi dan memegang pedang besar dengan kedua tangan. Sebuah lampu merah tampak berkedip di matanya. Dia gagah dan tangguh. Namun, tidak seperti Lady Boss sebelumnya, Lady Boss dengan battle armor saat ini memiliki Ki yang menakjubkan. Armor pertempuran iblis darah. Si juru masak bergumam, wajahnya sedikit pucat. Kata, Blood Demon, pada Blood Demon Battle Armor tidak sama dengan Blood Demon Cave Heaven. Si juru masak dan yang lainnya tidak tahu dari mana set perlengkapan perang ini berasal. Mereka hanya tahu bahwa Lady Boss tidak akan pernah menggunakan kumpulan artefak ini kecuali benar-benar diperlukan. Menggunakannya sekarang tidak diragukan lagi memaksanya ke dalam situasi putus asa. Dia benar-benar akan bertarung sampai mati dengan pihak lain. 4395. Memang benar bahwa mengaktifkan Blood Demon Armor bisa sangat meningkatkan kekuatan seseorang, tapi aura iblis padat yang terkandung dalam Blood Demon Armor bersifat korosif. Semakin lama dipertahankan, semakin korosif. Akan sangat merepotkan untuk menyelesaikannya sesudahnya. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, Lady Boss tidak akan menggunakan Blood Demon Battle Armor ini. Si juru masak dan akuntan hanya tahu bahwa Lady Boss memiliki seperangkat artefak, tetapi mereka belum pernah melihatnya menggunakannya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pertama kalinya. Perubahan mendadak Lady Boss mengejutkan tiga master gunung dari gunung matahari yang mendalam. Mata mereka menyapu set baju besi dan pedang raksasa dua tangan, dan mereka segera melihat keanehan dari Blood Demon Battle Armor. Gengking berteriak, kakak kedua, hati-hati. Yung Fei Bai sudah bergegas ke kepala Lady Boss dengan kapak raksasa di tangannya. Saat dia meraung, dia menebas dengan kapak. Alam semesta kecil di tubuhnya diaktifkan, dan kekuatan dunia dicurahkan. Kekuatan kapak tampaknya mampu menghancurkan surga tanpa bayangan. Dalam menghadapi pukulan yang menghancurkan bumi ini, Lady Boss mengangkat pedang dengan kedua tangan, dan lapisan udara tiba-tiba meledak di bawah kakinya. Dia muncul di depan Yung Fei Bai seperti hantu, mengabaikan penghalang ruang. Pedang raksasa itu bertemu kapak dan menebas dengan keras. Suara keras mengguncang langit, dan lingkaran cahaya yang terlihat dengan kasat mata menyebar seperti riak, membentang ribuan mil. Kemana pun riak itu berlalu, kehampaan menjadi tidak stabil. Mata Yung Fei Bai menyusut, dan tubuhnya terbang keluar seperti karung kain. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia juga pernah bertarung dengan Lan Yuruo di kawah gunung berapi sebelumnya. Pada saat itu, meskipun wanita ini luar biasa, itu masih dalam batas toleransinya. Namun, pada saat ini, hanya dengan satu pukulan, dia sangat memahami kesenjangan kekuatan antara dia dan pihak lain. Apa asal mula kumpulan artefak pada wanita ini, dan mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Lady Boss, yang mengenakan armor merah menyala seperti api, sudah mengejarnya. Pedang raksasa dua tangan itu menebas lagi tanpa gerakan mewah. Yung Fei Bai terkejut dan dengan cepat mengangkat kapaknya untuk memblokir. Kekuatan yang tak tertahankan datang, dan kekuatan dunia yang sangat menakutkan menindasnya, membuatnya sulit untuk bernapas. Guang-guang-guang-guang. Setelah beberapa suara keras, Yung Fei Bai memuntahkan seteguk darah. Dia telah terluka. Lady Boss tidak akan membiarkan mereka pergi. Pedang besarnya jatuh lagi, bertekad untuk membunuh mereka semua. Dia bertarung satu lawan tiga. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat dengan memanggil Blood Demon Battle Armor, jika dia tidak bisa menyingkirkan salah satu lawannya dalam waktu singkat, maka situasi berikutnya akan lebih sulit untuk dihadapi. Mata Yung Fei Bai dipenuhi ketakutan saat aura kematian menyelimutinya. Dia tidak dapat memblokir serangan terus-menerus. Jika dia tidak bisa menghindari serangan berikutnya, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Pada saat genting ini, Geng King dan Zhou ia telah bergabung untuk membantu Yung Fei Bai. Sebagai tiga kepala suku gunung, bagaimana mereka bisa menyaksikan Lady Boss membunuh Yung Fei Bai tanpa melakukan apa-apa. Saat Lady Boss bertarung dengan Yung Fei Bai, Geng King dan Zhou ia sudah bergegas ke pertempuran. Namun, Lady Boss terlalu cepat, jadi mereka baru tiba sekarang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Pedang di tangan Zhou ia menari-nari di udara. Dia menyalurkan kekuatan dunianya sendiri ke dalam pedang dan menciptakan selubung pedang yang menyelimuti Lady Boss. Geng King bergegas masuk dari samping. Tangannya bergerak cepat, mengembangkan teknik ilahi yang berbeda, dan membanting ke arah Lady Boss. Dengan kekuatan gabungan keduanya, mereka akhirnya menghentikan Lan Yuruo. Yung Fei Bai buru-buru mundur dan nyaris lolos. Pakaiannya basah kuyuk oleh keringat dingin, dan ketika angin bertiup, itu mendinginkan hatinya. Sebelum hari ini, dia tidak bisa membayangkan bahwa jarak antara dia dan Lan Yuruo, yang keduanya ahli kelas 6, sangat besar. Jika Geng King dan Zouya tidak menahannya sekarang, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tentu saja, ini karena dia meremehkan musuh, tetapi itu juga menunjukkan kekuatan Lady Boss yang mengerikan. Tiba-tiba, dia menjadi marah karena penghinaan. Dia bergegas lagi dengan kapatnya, membentuk segitiga dengan Geng King dan Zouya, dan mengepung Lady Boss. Semua jenis teknik ilahi dan keterampilan rahasia diaktifkan secara gila-gilaan. Kiss, di taman Pulau Gemini, Huayong tersentak dan melihat pertempuran dicermin air dengan kaget. Dia berkata dengan neri, Lan Yuruo ini sangat kuat. Meskipun Pulau Gemini diisolasi oleh formasi pembatasan, dia masih bisa merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan yang datang dari luar. Dia diam-diam ketakutan. Untungnya, dia tidak menerima Lan Yuruo. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, jika dia benar-benar memasuki Pulau Gemini, bahkan jika dia dan istrinya bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Jika Lan Yuruo memendam niat jahat, bagaimana mereka bisa menolaknya? Belum lagi, istrinya sekarang hamil dan tidak bisa dengan mudah berkelahi dengan orang lain. Sungguh dan lebih sensitif. Dia berkata sambil berpikir, untuk bisa mendapatkan kekuatan yang begitu kuat, dia harus membayar banyak. Armor di tubuhnya sangat jahat. Hua Yong merenung sejenak dan menganggu, nyonya benar. Lady Boss bertarung melawan tiga master gunung besar dari Profound Sun Mountain sendirian, dan pertempuran berjalan lancar. Semakin Yunfei Bai dan yang lainnya bertarung, semakin khawatir mereka. Ini karena bahkan dengan mereka bertiga bekerja bersama, mereka masih tidak dapat melakukan apapun padanya. Pedang hebat dua tangan yang cerdik itu mampu meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan setiap saat, menyebabkan mereka menjadi bingung. Dengan mereka bertiga bergabung, mereka hanya bisa bertarung imbang dengan Lan Yuruo. Di sisi lain, situasi Juru Masak dan Akuntan lebih menyedihkan. Tiga master gunung dari Gunung Suan yang keluar bersama kali ini, mengeluarkan lusinan Open Heaven tingkat menengah. Orang-orang ini tidak berani campur tangan dengan santai dalam pertempuran Open Heavens tahap ke-6 karena takut terlibat. Mereka hanya bisa menatap Juru Masak dan Akuntan. Keduanya melarikan diri dalam keadaan menyesal. Teknik ilahi di belakang mereka terus berkembang dengan cahaya, membuat mereka berdua mengeluh tanpa henti. Untungnya, mereka berdua sekarang adalah Open Heavens tahap ke-5. Meskipun mereka tidak bisa melawan musuh yang ukurannya puluhan kali lipat, tidak masalah bagi mereka untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak Open Heavens dari Gunung Suan yang secara bertahap membentuk pengepungan, mengelilingi Juru Masak dan Akuntan. Pengepungan itu menyusut sedikit demi sedikit. Jelas, begitu pengepungan menyusut sampai batas tertentu, mereka berdua tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Lady Boss berulang kali ingin bergegas untuk membantu, tetapi dia dihentikan oleh Yunfei Bai dan yang lainnya. Pertempuran itu cemas, tetapi Yunfei Bai dan yang lainnya semakin mahir. Ini karena mereka menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan yang ditampilkan Lan Yuruo tidak banyak berubah, tetapi pola gerakannya menjadi semakin kacau. Banyak teknik ilahi digunakan, dan kekuatannya tampaknya sangat tersebar. Sejauh mata memandang, armor crimson Lan Yuruo dikelilingi oleh lapisan kabut darah merah tua. Mata di bawah helm bunga sakura juga menjadi merah tua, dan demoniki berguling-guling di sekujur tubuhnya, seolah-olah iblis besar telah turun. Mereka bertiga diam-diam terkejut. Mereka semua menduga bahwa kumpulan artefak ini memiliki beberapa kekurangan, dan tidak dapat diaktifkan untuk waktu yang lama. Kalau tidak, akan ada bahaya tersembunyi. Memahami hal ini, mereka bertiga segera mengubah taktik mereka. Mereka tidak lagi bertarung langsung dengan Lady Boss, tetapi berkeliaran untuk mengulur waktu. Dilihat dari kinerjalan Yuruo, semakin banyak waktu berlalu, semakin lambat responsnya. Ketika saatnya tiba, mereka akan bisa menghadapinya dengan tenang. Dalam pertempuran tingkat ini, terkadang tidak lebih baik untuk menjadi lebih kuat. Ki iblis semakin kuat, armor iblis darah yang menutupi tubuh Lady Boss dipenuhi dengan cahaya merah, seolah-olah darah mengalir di atasnya. Mata di bawah helm bunga sakura bahkan lebih merah, memantulkan cahaya gila dan berdarah. Setiap serangan dari pedang besar dua tangan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi, tetapi persepsi Lady Boss menjadi sangat lambat. Ketika Zouya menusuk dengan pedangnya, Lady Boss tidak dapat bereaksi. Pedang panjang itu mengikuti sambungan dari armor dan menembus perut bagian bawah Lady Boss. Sebelum Zouya sempat bersuka cita, Boss wanita tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Zouya berteriak, mencabut pedangnya, dan buru-buru mundur, tapi dia masih tersapu oleh kekuatan kekerasan. Tiba-tiba, darah di dadanya berguling, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Lady Boss mengejarnya, dan Zouya menggertakkan giginya untuk melawan. Di sisi lain, Gengking menahannya, dan Yunfei Bai mengayunkan kapaknya ke bawah dengan berat menebas tubuh Lady Boss. Terjadi ledakan keras, tubuh halus Lady Boss jatuh langsung ke danau, menyebabkan gelombang besar memercik. Di mana dia mendarat, air danau mendidih dan berubah menjadi merah tua. Banyak ikan di danau yang tertarik dengan bau amis dan bergegas melahap lampu merah. Tidak lama kemudian, mereka meledak dan mati. Dengan percikan, lampu merah menyala, dan bos wanita bergegas keluar dari dasar danau. Tampaknya karena pukulan berat dari kapak Yunfei Bai, pikirannya yang gila pulih beberapa kejernihan, dan jejak perjuangan melintas di mata merahnya. Ketika dia menoleh dan melihat bahwa juru masak dan akuntan berada dalam situasi genting, jejak perjuangan ini segera menghilang, dan digantikan oleh kegilaan lagi. Dia meraih pedang dengan satu tangan dan dengan lembut mengayunkannya. Tubuhnya membawa seutas cahaya merah saat dia bergegas menuju Yunfei Bai yang jaraknya terdekat dengannya. Boom, boom, boom. Suara keras terus keluar, dan kekuatan dunia terus bertabrakan. Di taman bunga, Huayong menyipitkan matanya sedikit. Lan Yuruo ini sudah selesai. Su mudan menghela nafas pelan di samping. Sebagai seorang wanita, dia harus mengakui bahwa Lan Yuruo jauh lebih kuat darinya. Namun, dia sendirian, tiga master gunung dari gunung matahari mendalam menyerang bersama, dan dia tidak bisa bersaing dengan mereka sama sekali. Dia juga open heaven kelas enam, dan dia tahu kekuatan tiga master gunung kelas enam dari gunung matahari mendalam. Jika dia bertarung sendirian, dia mungkin tidak cocok untuk salah satu dari mereka. Namun, Lan Yuruo telah bertarung satu lawan tiga dan telah melawan dengan paksa begitu lama. Faktanya, dengan kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, jika dia benar-benar ingin melarikan diri, gunung matahari yang mendalam mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Alasan mengapa dia bertahan untuk bertarung sampai mati jelas karena orang-orang di sekitarnya. Dia bisa melarikan diri, tetapi bagaimana orang-orang di sekitarnya bisa melarikan diri. Dia mengaguminya dari lubuk hatinya karena begitu penuh kasih sayang dan benar. Dia menoleh untuk melihat suaminya, dan bibir merahnya sedikit menggeliat, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Suami dan istri telah bersama selama bertahun-tahun, dan Hua Yong tahu apa arti penampilannya. Dia ingin memohon agar Lan Yuruo mengizinkannya masuk. Mata mereka bertemu, dan Hua Yong perlahan menggelengkan kepalanya. Belum lagi kata-kata seperti itu akan menyinggung Profound Sun Mountain dan menjadi musuh Profound Sun Mountain. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menarik api untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia bisa menenangkan kemarahan Profound Sun Mountain, kekuatan yang ditunjukkan Lan Yuruo kali ini membuatnya sangat waspada. Dengan kekuatan seperti itu, haruskah dia mengundangnya untuk menjadi master pulau pertama? Di masa depan, apakah mereka masih harus bertindak sesuai dengan keinginan orang lain? Sun Mudan menghela nafas berat, dengan lembut membelai perutnya yang membuncit dengan kedua tangan, dan menyenandungkan sajak anak-anak yang tidak dikenal dengan wajah penuh kasih sayang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!